Wakil Ketua 2 Tim TPPKK Provisi Jambi, Caironisa Erwan Malik, menghadiri acara pembukaan kader Jambore PKK 2017 tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Didampingi langsung oleh Bupati Tanjung Jabung Barat serta dihadiri sebanyak 905 orang anggota PKK sekabupaten Tanjung Jabung Barat serta unsur prokopindah. Jambore diisi juga dengan kegiatan lombai yang diadakan 2 hari secara betul-betul akan melombakan sebajak 16 cabang. Saya sangat mengapresiat ya Pak ya, terutama kegiatan Jambore PKK ini. Kami dari provinsi mengharapkan kegiatan PKK Jambore ini supaya menjadi ajang silaturahmi dan ajang berbagi ilmu antara kader dan tim penggerak PKK agar bisa lebih maju, lebih solid, lebih kompak untuk menjalankan semua kegiatan-kegiatannya dalam membantu pemerintah, terutama menjalankan 10 program PKK. Tidak sampai di situ saja, Cairun Nisa selesai kegiatan juga meninjau langsung stand-stand yang ada dari berbagai daerah. Di antaranya melihat kerajinan khas Jambi yaitu Tanjak, Tengkuluk, dan lain-lain. Dari Tanjung Jabung Barat, Yudhi Bramono melaporkan.